Terima kasih. 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 Terima kasih Tina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan. Nampaknya tahun 2020 sudah jadi langganan bagi beberapa warga Jakarta untuk menikmati indahnya banjir. Beberapa orang menjadikan banjir ini sebagai hiburan agar tidak begitu stres. Salah satunya, artis Tia Aristia yang videonya viral di media sosial saat menghibur diri bersama para korban banjir. Tia Aristia bersama suami dan beberapa orang warga terlihat kompak berlenggak-lenggak di tengah banjir. Lalu, apa yang membuat Tia memilih bergoyang di tengah banjir? Saksikan penjelasan langsung dari Tia Aristia di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, pemirsa Pagi-Pagi Pasti Happy, kita sudah bersama Tia Aristia. Kita lihat dulu artikelnya, check it out. Mana, artikel mana, Bili? Mana, Bili? Mana artikelnya? Jadi kemarin pada saat banjir tuh, Tia datang ke tempat, nah ini udah ada. Banjir sampai perut, Tia Aristia dan warga Kemang main TikTok. Pansos sama banjir. Pansos sama banjir. Ini kita netizen nih, netizen ya. Pansos lo, video dulu, video dulu, video, video. Oke, Tia, itu kamu bener gak Pansos memanfaatkan situasi banjir? Dan juga ada netizen yang bilang katanya gini, Hah? Orang lagi susah, orang lagi musibah, lu mau main TikTok. Nah, itu netizen, netizen. Apanya juga netizen, pemikirannya netizen aja. Sebenernya kan emang pengen kasih support kan ke mereka kan. Karena kan kita sebagai masyarakat kan yang kita lakukan cuma paling bisa menghibur aja gitu. Terus udah gitu bagi-bagi makanan. Kebetulan memang dulu aku kan tinggalnya di daerah Kemang. Tapi kok Kemang banjir ya, Tia? Kemang mananya? Banyak, Kemang banjir. Kemang Selatan banjir, cuma udah suruh. Raya aja sekarang banjir. Habis itu ke Kemang Utara, kalau disitu memang rajin banjir. Cuma katanya kali ini memang yang tertinggi dan tersering. Oh, kali ini tertinggi dan tersering? Oke. Gitu, terus habis itu untuk main TikTok itu mereka yang ngajakin TikTok dong TikTok. Yang ngajakin justru warga. Warganya. Karena lu terkenal berapa waktu terakhirnya TikTok sama suami kan? Iya, jadi ngajakin TikTok yaudahlah. Masuk dong masuk biar ngerasain banjir kayak gimana gitu. Oh yaudah. Itu gue amaze banget loh, liat lu masuk ke dalam banjir sampe segini. Iya, iya. Dan pertanyaannya kenapa Tia sama warga setempat itu Jogeti bisa sama? Apakah memang udah latihan sebelumnya? Karena mereka yang ngajakin TikTok. Enggak, latihan dulu enggak, udah. Latihan satu kali, latihan satu kali. Soalnya kompang banget gitu loh. Mereka juga main TikTok, enggak karena warganya itu pemain TikTok. Jadi udah tau musik-musik TikTok. Gak kayak Isdalia, kemarin kunjungin warga banjir yang kelelep segini. Naik robak. Kalau itu nyebur, nyeplung. Eh, eh bohong lu, lu nyebur. Lu juga ikut naik, apaan? Oke. Dan benarkah? Ya kan ini gue curiga nih. Asli jajan beli sepatu buat memainkan TikTok di banjir nih. Iya kan? Apa benar pada saat kemarin lu membuat TikTok, tiba-tiba sempat kaki lu terlilit oleh ular yang nyasar di banjir. Setelah ini, tetap di pagi-pagi pasti happy. Amin. Oh ayo semua, senyumlah suruh Indonesia. Yo ayo semua.